Malah gua menganggap komedi itu terapi buat gua sih Jadi kayaknya Jadi self acceptance nya lu ya Iya gitu Oh bagus banget tuh Dan kadang pada saat Dan kadang pada saat Kan orang gak tau background gua kayak gimana Betul Pada saat gua melakukan komedi untuk terapi buat gua Orang suka marah-marah Kenapa sih lu begini? Gua kan tersinggung Ya memang ini bukan untuk anda Ini kita flashback dikit nih Belum nge-tweet gitu ya Masa covid ya Dan sekarang ini Kan pas lu nge-tweet itu Belum seperti sekarang efeknya nih Di Indonesia Dan sekarang begini mengerikan efek gua pake sarung tangan Iya Apa yang lu rasakan tuh Jok? Yang gua rasakan Maksudnya dalam hal apa nih? Ya lu ngeliat kan Oh sekarang Indonesia seperti ini Lu pernah nge-tweet kayak gitu lu Ada penyesalan kah? Atau bagaimana? Nih gua bukan pengen ngejudge ya Nggak 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 Satu-satunya penyesalan gua dari tweet itu adalah Gua sadar itu nggak lucu Itu doang Kayaknya Karena gua harus akuin Dark jokes itu Bisa hit and miss Ya kalo nggak lucu ya selain Gini Lucu aja lu di amuk massa Iya Apalagi nggak lucu Double dong Udah di amuk massa Dan di amuk para komedian Bangsat udah dan lucu Nggak lucu Menurut gua harus gua akui Menurut gua yang Tweet corona itu nggak lucu aja Tapi lu lagi iseng aja Lu tau itu bakal kontroversial? Enggak Iseng aja gitu? Iseng aja Karena menurut hati gua yang Pada saat itu menurut filter gua sih Harusnya itu aman ya Jadi udah nggak ada hati filter doang Itu sih menurut gua Dan pada saat itu Gini Kalo menurut gua Kalo masalah corona ini Gini deh Ya Gua tuh nggak ada mak Gini Komedi itu tuh Jangan dianggap sebagai Lu harus lihat Apa niat seseorang Pada saat mengeluarkan Sebuah statement gitu Dan harusnya setiap orang itu Dinilai dari niatnya Mengeluarkan statement Tidak ada Terbersih di pikiran gua Untuk Untuk Ngatain korban Atau apapun Pada saat gua Tweet itu Menurut gua Itu adalah sebuah Padanan kata-kata yang Lucu aja Pada saat itu Bahkan untuk menyinggung orang pun Tidak ada Sebenernya kan Yang harusnya lu tanya Itu niatnya gitu Jangan orang dipaksa Untuk jadi punya niat Yang sebenernya Dari awal dia tuh nggak punya Contoh Dari tweet itu Banyak orang bilang Emang lu kan Maksudnya pengen menghina Enggak Lo kenapa gua dipaksa Harus jadi sesuatu yang lo mau Ya orang Buat gua itu Nggak segala sesuatu itu Tentang itu Mereka pengen asumsi Mereka terpuaskan ya Itu dia loh Karena pengen asumsinya terpuaskan Udah gitu disuruh minta maaf Gua Gini Pada saat gua Gua lakukan Karena Akhirnya gua sadar Gua itu minta maaf Untuk orang-orang yang tersakiti Karena tweet gua Iya Itu pas tahun baru Pas ini kan Gongsi Paco ya Iya Dan itu akhirnya Itu juga dilema juga sih Emang susah sih Kalo kayak gitu Mau gimana gitu Dan gua rasa Ya susah Kalo buat dirinya gua sendiri sih Enggak ya Tapi ada orang-orang lain yang ternyata juga Kena imbasnya Dan menjadi tidak nyaman Pada saat gua melakukan hal itu Ya tapi gitu sih bang Susah sih bang Emang Terlalu banyak hal yang harus Gua gak nyangka komedi tuh akhirnya jadi serumit ini Gua gak nyangka komedi jadi serumit ini Yang harusnya sebenarnya tidak Tidak serumit ini kalo menurut gua Menurut gua sih komedi itu harusnya Pada saat lu melihat seseorang berkomedi Di mindset lu adalah harus Ya dia sedang berkomedi Harus-harus gitu sih Karena kalo mindset lu gak begitu Lu akan sakit hati terus Gimana dong Gimana dong Susah dong Udah gitu yang kedua Kalo Gimana ya Lu harus bisa ngebedain juga Karya seseorang Dan personality nya dia gitu Orang yang hobi melakukan dark jokes Itu belum tentu dia psikopat gitu Menurut gua Dan itu sudah dibuktikan dengan banyak orang Ricky Gervais menurut gua gila jokesnya Tapi dia orangnya humanis banget Gila loh dia humanisnya Kalo Anthony Jesselny gue gak tau ya Jimmy Carr gue juga gak tau ya Tapi gua yakin dia dirumah juga Ngeliat istrinya gak ditampar pasti kayaknya Di Indonesia siapa yang ngelakukan dark jokes menurut lu? Yang lu suka deh? Kayaknya hampir semua anak-anak kalo off air Siapa siapa? Satu nama aja? Rindra Gokil banget ya Dan orangnya baik banget ya Orangnya baik banget ya Baik banget Maksudnya itu gak ada korelasinya Kadang tuh orang merasa Masalahnya satu Ya bukan lu Jadi dia gak dibantai di sosmed Susah gimana bang Tapi ya gitu sih Harusnya tuh komedi tuh Gini Lo gak bisa paksa orang yang suka jazz untuk jadi suka dangdut Dan gak bisa orang yang paksa orang yang suka dangdut jadi suka jazz Kalo orang suka menikmati jenis komedi tertentu Ya jangan dipaksa untuk jadi satu warna dengan satu aturan pakem Bahwa komedi tuh harus begini-begini Begini-begini Gak gitu Ya Karena Lahirnya Variasi komedi tuh dateng dari Dari ini Dari Dari Perbedaan yang Yang ada Gue pernah debat sama orang Coki Memang Kebebasan berpendapat itu Kita sama orang yang Gak usah lah Tapi kayaknya ini banyak orang yang Yang punya pendapat kayak gini Ya Freedom of speech Itu bisa Mengacaukan keamanan Ada yang bilang seperti itu Alasannya? Karena statement lo Bisa membuat orang lain tersinggung Dan akhirnya bisa menyebabkan huru hara Dia bilang seperti itu Jadi alangkah bijaknya Walaupun lo punya hak untuk itu Tapi Lo menahan diri lo Supaya tidak terjadi Kerusuhan dan Ada perdamaian Ada yang berdebat sama gue seperti itu Terus gue bilang Gue sih simple Menurut gue Apabila kita melakukan yang tadi dia bilang Perdamaian yang terjadi adalah perdamaian semua Karena itu terjadi Hanya karena beberapa individu Menahan mulutnya Yang nanti kalau individu ini satu saat meninggal Atau hilang atau apa Bisa terjadi kerusuhan Karena perdamaiannya terjadi Hanya karena beberapa individu Bukan karena kedewasaan seluruh individunya Kalau kita biasakan freedom of speech Kita biasakan seseorang untuk Mengatakan sesuatu yang ofensif Dalam konteks tertentu tentunya ya Mengkritik Lama-lama kan Masyarakatnya jadi dewasa Jadi menurut gue Perdamaian yang terjadi itu lebih langgem Kenapa? Karena tidak bertumpu Kepada orang-orang tertentu Karena memang masyarakatnya itu ada Dan menurut gue itu yang terjadi pada masyarakat barat Bahkan saintis pun tidak malu untuk mengakui Kalau teori dia sudah jadi sampah setelah 5 tahun kemudian Kalau ternyata terbukti bisa dipatahkan Gak baper dong Gak tiba-tiba bilang Mungkin masalahnya adalah orang Indonesia terlalu baper ya? Termasuk komedian-komedian Kayaknya sih gitu Dan udah gitu bapernya dicari pembenarannya gitu Ya gak apa-apa sih sebenarnya Baper itu adalah Sebenarnya baper wajar Itu adalah reaksi emosi Ya gak apa-apa sih Kalau lo baper sih it's okay Gue juga pernah baper kok Cuman ya Kita harus sadar kalau kita bergerak di industri ini Baper itu adalah cost yang harus kita bayar Tiket Kalau kita lagi naik bus nih Baper itu ya tiketnya Tapi itu untuk sesuatu yang lebih baik Gue yakin juga Stephen Hawking Atau Albert Einstein juga Waktu teori-teorinya ternyata ada yang salah Baper juga Tapi dia yakin Ya kalau gue baper ya manusia gak bakal maju-maju dong Ini kan untuk kemajuan yang lebih baik Itu memang harga yang harus kita bayar Soalnya menarik gini Gue kan katolik gue Pas kecil gue tuh sering mau dikata-kata Nama temen-temen kampung gue di rumah orang tua gue tuh Pokoknya Ketak kos gue diledakin dengan petasan tuh Aduh anjingnya Gue tuh sakit hatinya lama tuh Sampai gue kayak SMP SMA Terus gue lupakan Nah stand up comedy tuh membuat gue ngerti bahwa itu hanyalah jokes Dia ngatang-ngatang agama gue ya gue Itu hanyalah jokes gitu Dan sekalipun ternyata Dia melakukannya bukan karena jokes Paling gak mental kita menganggap itu jokes Dan kita jadi Betul Maksud gue kan Membuat hidup kita jadi lebih gampang kan Betul Stand up kan harus nyebar itu kan Bahwa Ya gapapa kalo Ngatain kayak gitu ya gapapa juga gitu Iya Iya Tapi memang Kadang tuh gue ngerasa gitu kayak Anjir susah juga ya akhirnya Kita Ngelawan arus terlalu berat gini Banget Karena ternyata orang-orang yang kita harapkan Bisa menjadi kawan kita Untuk Meng-counter arus ini Kadang mereka juga Tidak melakukan apa-apa Atau bahkan memperburuk arus ini jadi lebih berat Buat kita gitu Walaupun memang Kita tidak pernah tahu apa motivasi dibalik Kalo gue sih berusaha positive thinking aja Kita gak pernah tahu Kalo yang mungkin diem aja Mungkin karena memang Dia tidak aware sejauh itu bisa jadi dong Dia merasa tidak pernah ada masalah gitu Ya atau sudah Merasa itu bukan masalah dia Iya bisa jadi juga gitu Padahal sebenarnya Ujung-ujungnya pada saat kita sudah bikin komedi ini jadi seragam ya Jadi menjemukan nantinya Jadi gimana dong Susah dong nanti Padahal dulu kita lahirnya tuh Sesuatu yang menggebrak Sesuatu yang pengen jadi sesuatu yang baru Lahirnya stand up komedi di Indonesia juga kontroversi kan Sebenarnya Sebenarnya Emang harus kontroversi dulu sih Ya kita bisa berdebat semaleman tentang teori-teori stand up Yang mengatakan bahwa jokes tuh harus begini Jokes tuh harus begitu Jokes tuh harus begini Jokes tuh harus begini Ya Tapi ya Gak apa-apa gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa juga asal jangan melarang Lo berdebat asal jangan bilang kita salah gitu Bener Gue tuh Sekarang tuh jadi mulai sebel Sesuatu yang ada kata harusnya Gue jadi sebel Ini harus Waduh Ini harus Waduh Jadi absolut Kecuali dalam konteks yang memang Kalo gak mau mati Ya anda harus Jangan loncat dari gedung Ya itu bener Tapi kalo dalam konteks Beradu-beradu Kita harus Waduh Pokoknya ada sesuatu yang ada kata harus Dan kan gak ada salahnya Mempertanyakan atau Mendebat itu Gitu lah maksud gue Dari situlah lahir Kebijaksanaan Ce lah Gue juga Gara-gara gue sering dibenci orang Tuh lama-lama gue mikir gitu Kenapa yang orang benci ya Kenapa yang ini Dan gue tuh Kadang gue juga mau bales Tapi gimana Kadang orang Apa rasanya sih Cok Lo ngerasa sadar Bahwa banyak orang benci Itu Pertama kali Tuh Bagaimana tuh rasanya Kaget 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 Pertama kali Gini kalo dibenci sama orang yang Gue gak kenal sih Gue gak peduli Gue bodoh amat Tapi kalo dibenci sama orang yang Sempet kenal Deket Deket Bahkan itu kadang-kadang Suka kepikiran Banget Suka kepikiran Tapi gue belajar bahwa Kalo ada orang yang benci kita Mindsetnya gini aja Biar mereka yang menganggap kehilangan gue Tapi jangan pernah berpikir gue yang kehilangan mereka Sehingga pada saat nanti Karena satu dan lain hal kita harus di satu ruangan Yang akan mengeluarkan effort Untuk menghindar apa Biar mereka aja Jadi mereka yang capek Gitu Kalo gue sih gak Gak mau Gak mau capek Misalnya gue dateng nih Terus ada Wah ada si coki Cabut yuk Sudah kan yang capek dia Ya kalo gue misalnya Wah ada nih Ya gue cuek-cuek aja Gue sih ya halo 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 Gue salam salam gitu aja Akward akward sekalian aja bodoh amat Karena gue gak merasa Dan gue sih balik lagi merasa bahwa Setiap orang berhak yang mengungkapkan ekspresinya masing-masing Gue udah ada di tahap itu sih sekarang Makanya ya Ya udah ya Dibenci itu adalah Kalo memang dibenci sama banyak orang Adalah harga yang harus gue bayar Supaya gue bisa jadi diri gue sendiri Dan gue bisa jadi enak menjalani hidup ini Ya menurut gue Worth it lah Gak oke lah Worth it worth it aja lah maksud gue Pahit Iya 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 oke Dan lo akan terus menjadi diri lo yang kayak gitu aja Iya walaupun Gue sekarang jadi lebih dewasa Tanda kutip Lebih Menjaga omongan Untuk orang lain sih bang Itu untuk orang Maksudnya untuk orang lain Untuk orang lain dalam arti bahwa Misalnya gue mau nge-tweet statement ini Gue mikir dulu Nanti si ini kena dampaknya gak gitu Karena satu hal yang gue pahami adalah Tidak semua orang siap untuk dibakar kayak gue gitu Hmm Dan Dan memang Tapi lo siap Pun Maksudnya itu kan lebih Lebay ya Ekstrim sih Lebay sih Ya kalo memang sudah begitu jalannya mau gimana lagi Udah harus siap Ya gimana Maksud gue Gue sih gini aja bang sekarang Gue kalo jadi komedian udah lah jadi komedian aja Makanya sekarang tuh gue sangat Gue sangat memilih-milih Apa yang gue omongin terutama Gue tuh Agak menghindar kalo udah mau ngomongin tentang Mari kita berbuat baik Mari kita Kenapa? Karena takutnya nanti tuh Bertabrakan dengan Kecuali kalo nyumbang Iya Atau kecuali Concernnya bener-bener kena di gue Iya gitu Misalnya contoh gue concern sama siapa gitu Dan gue memang merasa pengen membantu Gue gak akan malu Karena itu cocok Dan gue bisa mempertanggungjawabkan kebaikan yang gue lakukan Tapi kalo emang itu gak concernnya gak kena di gue Dan gue ikut-ikutan gak mau Gue ngapain gitu Maksud gue Dan jangan paksa orang punya concern yang sama dengan anda Maksud gue Bener Gak bisa Gak bisa Orang gak bisa lo paksa punya concern yang sama dengan anda Gitu Susah Makanya Pendapat gue Gue tuh kena coki udah lama ya Sering ngobrol udah lama Ngobrol berdua doang Sering dan lama Gue tau banget hatinya udah nahan 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 Iya Iya loh mau gimana Iya Enak gak tuh rasanya Gue udah get used to it sih Hmm Itu sejak kejadian itu Ya udah mulai lah Udah mulai banyak Ada karena external dan internal juga sih Maksudnya internal kerjaan Ya internal dengan apa yang terjadi dengan hidup gue juga Ya 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 Bikin gue jadi ya udah lah Udah get used to it aja Dan gue juga gak bisa ngebayangin sih Lu yang Lu kan cukup sering di Amerika kan Hmm Dengan lingkungan seperti itu Iya Ya ada plus minusnya Iya Kita gak bisa bilang juga Lebih enak disana gak juga Betul betul Begitu lo kesini kan pasti Hah kenapa begini Iya Iya Kayaknya sih Nahan nahannya sih sama aja gitu kayak Iya Gue suka lagi nyicil sih Pas gue kemaren di Adri gue Nyicil Dikit-dikit Iya gitu lo Iya Kalo gue pribadi adalah Iya Gue sih Pesimis ya Bahwa stand up comedy yang gue kenal Hmm Bener Akan tumbuh seperti stand up comedy yang Gue kenal Betul Jadi ya Ini harus gue lakukan Kalo ada orang gak suka sama gue Gue lakukan ini Ini gapapa Gue mungkin midir sama lo Tapi Betul Gue kan kita kan beda jalurnya Lo lebih performance di depan Gue lebih dari belakang Cuma Ini gue nyicil nih Gue tampil Gue bikin acara ini Gue pilih ngomong aja apa yang gue rasain Betul bang Kalo ini gak berhasil Ataupun gagal apa yang gue lakukan Gapapa Masa lo tau pemikiran gue Iya Karena Jadi komedian tuh gak seindah yang kalian pikir Memang ada Emang bisa menghasilkan Ya Memang bisa dapet fame Iya Iya Banyak Tapi kalo tujuan lo cuman itu ya Gak worth it jadi komedian sih menurut gue Mereka jadi polisi sosial Kalo gue sebenernya sekarang berkomedi itu lebih untuk diri gue sih bang Makanya gue masih bisa suka sama komedi Gue berkomedi bukan untuk orang lain Gue berkomedi untuk diri gue Malah gue menganggap komedi itu terapi buat gue sih Jadi kan Oh jadi self acceptance nya lo ya Iya gitu Kok bagus banget tuh Dan kadang pada saat Dan kadang pada saat Kan orang gak tau background gue kayak gimana apa Pada saat gue melakukan komedi untuk terapi buat gue Orang suka marah-marah Kenapa sih lo begini Gue kan tersinggung Ya memang ini bukan untuk anda Emang ini awalnya saya berkomedi memang untuk diri saya gitu loh Ya kalo ada yang terhibur bagus Kalo ada yang terinspirasi bagus Makanya kalo ada orang datang Bang gue terinspirasi sama komedi lo makasih Ya gak usah makasih tujuan gue gak kesitu Ya tapi good for you Ya ya Good for you Good for you Tapi ya Itu bukan tujuan saya Itu bonus aja gitu loh Gitu Gitu Pertanyaan terakhir nih Woleh bang Terakhir biasa agak-agak nyusahin nih gue nanyanya Woleh bang Kita ngomongin tentang Kestresan yang melanda di komedian-komedian ya Gue gak tau ya lo enak ngomong apa enggak Cuma lo sampai setitik apa sih lo pernah stress Menjadi komedian ini Seperti apa gitu Apa ya Nah ini gue gak dilema nih Pada saat gue dikasih pertanyaan seperti ini Karena Hal yang pengen gue Gue tuh gak pernah pengen Menjual kesedihan Kok gak pernah pengen Iya iya Walaupun sebenernya bisa aja Betul Kalo gue mau gitu Kalo lo pertanyaannya seperti itu Dan gue tau kesedihan joki jadi gue tau lo bisa menjual banget Iya Jadi gue tidak mau menjual Jadi intinya Pernah cukup stress Sampai merasa bahwa Ya kalo Jadi gini Gue ada di point dimana gue merasa bahwa Satu-satunya alasan gue bisa keep going adalah karena komedi Karena gue merasa komedinya adalah rumah Dimana gue bisa menjadi diri gue sendiri Dan gue bisa senang melakukannya Itu Ditambah lagi kita bisa menjadi Bisa hiduplah dari situ Iya Dengan karakter tentu Gue pernah ada di point itu Dan gue jadi cukup stress Karena pada saat itu gue berpikir Loh 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 Kok lama-lama komedia gue tau di awal Lama-lama jadi Membuat gue Gue jadi gak boleh begini Gue jadi gak boleh begini Gue jadi gak boleh begini Dan lama-lama Di sesuatu yang membuat gue hidup ini Gue jadi gak bisa jadi diri gue sendiri Gitu Oke Dan itu cukup membuat gue stress sih Sampai akhirnya Gue udah coping dengan itu Dan sekarang gue udah Ya udah gue terima aja Bahwa memang Tidak untuk semua orang Dan gue berfokus Untuk orang-orang yang suka Sama gue aja gitu Loh jadi mulai Apakah artinya lo mulai nutup diri? Beberapa kali sempet Cuman lama-lama kayaknya Karena nasehat beberapa orang Yang gue percaya juga Kayaknya itu bukan jalannya sih Memang Kalau kata Krutkoben tuh Nutup diri tuh Memang bikin ketagihan Kayak Pada saat kita udah nutup diri Itu memang enak banget Kayak Jadi gak peduli apa-apa Tapi itu Eh sorry nutup diri tuh Kita peduli sama diri sendiri gak sih? Iya Peduli Menurut gue Menutup diri itu Memang Bagus Tapi tidak untuk selamanya gitu Ada waktunya Memang kita harus meet time gitu Iya Tapi pada saat lo menggunakan Menutup diri Untuk menyelesaikan sebuah masalah Lama-lama sih gak bisa Karena gue percaya Walau bagaimanapun Manusia tuh tetep harus ada temen ngobrolnya sih Betul Tetep harus ada temen ngobrolnya sih Kalau kata Krutkoben kan Loneliness Itu akan jadi dangerous Pada saat lo tau Bahwa itu sangat mengasihkan Dan akhirnya Karena lo udah asik 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 Dan gue sadar lo udah ada di satu tahap Dimana lo gak bisa balik lagi Udah di point of no return Pernah lo sampe Ngerasa Pernah gue sampe ngerasa Tapi untungnya Karena satu dan lain hal Gue gak tau kenapa Gue bisa balik lagi Bagus Kamu bisa balik lagi Bagus bagus Karena ya Seperti tadi kita ngomongin Betul Dunia komedi Butuh kontroversi Dan Betul banget Lo adalah salah satu orang yang Wajib tampil Karena lo sering kontroversial Aduh Iya Dan Kalau ada temen Temen Yang pengen jadi komedian Atau jadi stand up komedi Menurut gue yang harus anda ingat adalah lakukanlah ini karena anda suka karena kalau anda melakukan ini karena uang dan fame nya tidak worth sorry gue dikit nih jadi di kaum itu kan ada comedy creep tuh cok itu kan menghasilkan berbagai macam kasus tuh, ada bari ada kiki lalu dari semua hal-hal kontroversial tersebut yang tidak pernah ngomong ke gue untuk di take down adalah coki padahal dia yang paling serem iya itu serem yang lain bang bisa take down enggak, kiki minta sama gue take down gak bisa, coki ya santai ya lo kok bisa santai itu sih gak tau bang karena pertama nih kalau dari teknis gue yakin dari download juga sih jadi percuma juga dan gak tau kenapa gue ngerasa kalau di take down secara psikologis jadi keliatan salah gitu oh bagus, itu dia ya jadi kayak jadi kayak nah, apaan lo take down kan memang anda tau kan dalam hati anda salah nah, 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 nah gimana tuh kalau kayak gitu udah salah kicok lagi thank you ya Cok terima kasih banyak thank you sampai ketemu lagi tetap sehat semua tetap sehat juga sama-sama bang sampai ketemu di seks berikutnya terima kasih coki seksnya yuk sangat ambigu sekali ya Sampai jumpa di video selanjutnya